Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengunjungi channel ini Untuk kamu yang sudah subscribe Semoga selalu sehat dan bahagia Bagi yang belum Silahkan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya Agar selalu tahu Video terbaru setiap harinya Suatu ketika baginda raja mengadakan Acara pemberian nama anaknya Pada acara kali ini Baginda raja tidak mengundang Abu Nawas Karena dianggap Jika Abu Nawas diundang Justru akan membuat suasana menjadi kacau Meskipun Abu Nawas tidak diundang Dia tetap saja nekat datang ke istana Setibanya di istana Abu Nawas langsung bergabung dengan para tamu undangan Tidak lama berselang Baginda raja mulai berpidato Perhadirin sekalian Saya ingin mengumumkan Mulai sekarang Nama baji ini Adalah Jaldu Tiba-tiba terdengar suara protes Dari salah satu tamu undangan Jangan baginda Jangan beri nama itu Ternyata tamu yang protes tersebut Adalah Abu Nawas Baginda raja terkejut Bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari Ya sudah lah Dengan sedikit kesal Baginda raja bertanya kepada Abu Nawas Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan Baginda Biasanya orang yang bernama Jaldub itu orangnya bodoh Baginda Lebih baik diganti nama yang lain saja Kali ini baginda raja Benar-benar merasa dipermalukan Oleh Abu Nawas Di depan para tamu undangannya Sebab nama yang diberikan baginda raja Menurutnya sudah bagus dan baik Tapi bagi Abu Nawas Malah dianggap nama tersebut Untuk orang bodoh Mana buktinya Kalau orang yang bernama Jaldub itu bodoh Kalau kamu tidak bisa membuktikannya Kamu akan saya hukum panjung Tentu hamba bisa membuktikannya paduka yang mulia Baginda kenal dengan hakim yang namanya Jaldub Untuk membuktikan kebodohannya Hamba butuh 30 keping emas Baginda raja pun yang tadinya kesal Mendadak berubah menjadi tersenyum Ini pasti ada himburan segar Yang akan dipertontonkan Abu Nawas Baiklah Aku akan berikan 30 keping emas Tapi sebelumnya Kita makan-makan dulu Tujuan kamu kesini untuk bisa makan gratis Bukan begitu Tawar baginda raja Sambil tersenyum Dengan tingkah konyolnya Abu Nawas pun mengiyakan pernyataan baginda raja Setelah acara makan-makan selesai Abu Nawas kemudian pulang Dengan membawa 30 keping emas Esok harinya Abu Nawas datang ke rumah hakim Yang bernama Jaldub Dengan membawa 10 keping emas Saat memasuki rumahnya Ternyata hakim Jaldub sedang berzikir Abu Nawas kemudian memberi salam Dan duduk di sampingnya Assalamualaikum hakim Jaldub Sang hakim tetap melanjutkan zikirnya Dan saat hakim Jaldub memejamkan mata Abu Nawas dengan sangat hati-hati Segera menyelipkan uang ke bawah sejadah Yang diduduki hakim Jaldub Tujuannya agar hakim Jaldub tidak mengetahuinya Setelah zikirnya selesai Hakim Jaldub lalu menyapang Abu Nawas Gimana kabarmu Abu Nawas? Ada gerangan apa datang kemari? Alhamdulillah saya sehat Tuhan Saya datang kemari karena kangen dengan Tuhan Sudah lama rasanya tidak bertemu Mereka berdua pun lalu mengobrol panjang lebar Saat sedang asik-asiknya mengobrol Tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas tertawa terbahak-bahak Tentu saja kelakuan Abu Nawas ini Membuat hakim Jaldub terheran-heran Kenapa kamu tertawa? Tuhan hakim Apakah itu burung Tuhan? Ya Memangnya kenapa Abu Nawas? Oh Burung Tuhan mengatakan kepadaku Kalau di bawah sajadah Tuhan ada 10 keping emas Antara percaya dan tidak percaya Hakim Jaldub kemudian bertanya kembali Bagaimana mungkin kamu bisa tahu bahasa burung? Entahlah Tuhan Beberapa hari ini tiba-tiba saya bisa mengetahui semua bahasa binatang Terutama bahasa burung Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas Hakim Jaldub Lalu membuka sajadahnya Dan ternyata memang ada uang 10 keping emas Hati hakim Jaldub Sangat senang Tidak lama kemudian Abu Nawas lalu pamit pulang Abu Nawas Jangan sungkan-sungkan Seringlah datang kemari Insya Allah Tuhan Kalau tidak ada halangan Saya akan sering datang kemari Besok paginya Abu Nawas datang kembali Lalu dilakukan hal yang serupa seperti kemari Ia menyelipkan uang 10 keping emas di bawah sajadah Tempat zikir hakim Jaldub Dan Abu Nawas Berpura-pura mengetahui bahasa burung Demikian juga dengan hari yang ketiga Abu Nawas melakukan hal yang serupa Sehingga habislah 30 keping emas Pemberian dari baginda raja Akan tetapi Abu Nawas berhasil membuat hakim Jaldub yakin Dan percaya dengan kehebatan Abu Nawas Pada hari keempat Abu Nawas datang tanpa membawa sekeping emas pun Saat sedang berbincang-bincang asik Abu Nawas yang biasanya tiba-tiba tertawa Kali ini justru menangis terseduh-seduh Melihat reaksi Abu Nawas Yang lain dari biasanya Hakim Jaldub bertanya Kenapa kamu menangis Abu Nawas Biasanya kamu tertawa Dengan berpura-pura sedih Abu Nawas menjawab Burung Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan akan mati hari ini Hakim Jaldub menjadi gemetal Wajahnya pucat pasti Ia terdiam lama Menurut kamu Apa yang harus saya lakukan Supaya omongan burung Tuhan tidak menjadi kenyataan Mulai sekarang Handaklah Tuhan berpura-pura mati Karena begitu percayanya dengan ucapan Abu Nawas Ia pun menuruti Saat Abu Nawas yang sangat konyol itu Dalam beberapa jam saja Kabar kematian hakim Jaldub tersebar ke seluruh warga Ketika warga hendak ikut memandikan Dan mengkapaninya Ternyata jenazah hakim Jaldub Sudah berada di dalam keranda Aku sudah memandikan dan mengkafani Ayo kita bawa langsung ke pemakaman Ajak Abu Nawas Kepada warga yang melayar Saat dalam perjalanan menuju pemakaman Mereka berkepasan dengan baginda raja Dan berombongannya Mayat siapa yang diusung itu? Ini mayat hakim bodoh yang mulia Kenapa kamu tidak mengabariku? Buka sementar kerandanya Aku ingin melihat wajah sahabatku untuk terakhir kali Wahai sahabat Apa yang menyebabkan kematianmu? Aku sama sekali tidak mendengarnya Kata baginda raja Sambil membuka kerandanya Setelah keranda dibuka oleh baginda raja Tampaklah wajah hakim Jaldub cengengesa Ia juga mengedipkan matanya kepada baginda raja Dengan malu-malu Baginda raja pun kaget setengah mati Abu Nawas Mengapa hakim yang masih hidup ini kau katakan sudah mati? Itulah tanda kebodohan orang yang bernama Jaldub tuanku Makanya Tempoh hari saya melarang baginda menamai bayi Dengan nama Jaldub Mendengar penjelasan dari Abu Nawas Baginda raja pun tertawa keras Sedangkan para pelayat yang dikerjai Abu Nawas Merasa kesal Mereka pun segera pergi meninggalkan keranda yang dibawanya Ada pula yang pergi sambil menendang keranda tersebut Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai Dan sudah subscribe channel ini Bagi yang belum Silahkan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya Semoga menjadi amal ceria di akhirat kelar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton